Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya kali ini mau membahas mengenai roh kudus Mungkin bagi sebesar kalian, bagian sebagian besar kalian Tidak baru lagi mengenal kata roh kudus Mungkin kamu semua sudah mengetahui tentang roh kudus Dimana roh kudus ini menjadi salah satu pribadi besar dalam konsep tritunggal Atau konsep trinitas Dan bahkan roh kudus ini sendiri, dia itu adalah pribadi ilahi Penolong dan penuntun bagi umat Supaya mereka bisa mendapatkan penebusan dosa melalui Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapak yang dikirim Bapak dari syurga Dimana Bapak ini sendiri sangat mengasihi Yesus sebagai putra sulungnya Dan karena cinta Bapak kepada dunia, cinta Bapak kepada manusia Sehingga Bapak menurunkan Yesus dari istana kerajaan syurga kembali ke bumi Diturunkan Yesus ke bumi dalam bentuk wujud manusia Walaupun pada akhirnya nanti setelah tugas Yesus selesai Yesus akan kembali lagi ke dalam istana syurga Istana syurga yang tak terbayangkan keindahannya Istana syurga yang begitu luar biasa yang tidak ada bandingannya di dunia ini Dimana ternyata ada loh Tujuh karunia yang dimiliki oleh roh kudus Selain roh kudus itu adalah pribadi roh Ternyata ada tujuh karunia yang dimiliki roh kudus itu sendiri Apa saja itu? Simak video ini Terdapat di dalam Yesaya pasal 11 ayat kedua sampai ketiga Dimana di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai 3 Itu memberikan informasi kepada kita Bahwasannya roh kudus itu membawa kebijaksanaan Dimana kebijaksanaan ini sangat berarti bagi kita semua Apalagi bagi sosok pemimpin Jadi sosok pemimpin itu harus bijaksana Harus bisa mengambil keputusan dengan tepat Lalu yang kedua yaitu dengan pengertian Siapa sih dari kamu yang pemahamannya ilmunya sedikit Dengan adanya roh kudus Urapan roh kudus, curahan roh kudus Akan membuat kamu berpengetahuan Akan membuat kamu memiliki banyak ilmu pemahaman Yang ketiga adalah nasihat Nasihat ini untuk mengarahkan kita Untuk memberitahu kita nih Apa saja kesalahan kita Dengan curahan roh kudus Maka Anda akan dapat membuat suatu nasihat bagi orang lain Dan Anda bisa menasehati diri Anda sendiri Yang keempat yaitu Keperkasaan Itu diserang berbagai masalah Akan tetap kokoh Akan tetap kokoh Berdiri tegak Walaupun semuanya rapuh Walaupun semuanya tumbang Walaupun semuanya rebah Anda tetap berdiri kokoh Walaupun semuanya krisis Anda tetap eksis Lalu yang kelima Itu adalah pengenalan Dengan adanya urapan roh kudus Anda mengalami suatu pengenalan jati diri Dan bukan hanya itu saja Yang keenam Yaitu rasa takut akan Allah Kalian tahu ya Awal dari hikmat Adalah takut akan Tuhan Takut akan Allah adalah Awal dari hikmat itu sendiri Orang-orang yang berhikmat Maka mereka akan takut dengan Allah Yang ketujuh Adalah kesalahan Kita menjadi orang-orang saleh Di hadapan Tuhan Kita menjadi orang-orang yang Berbudi pekerti di hadapan Tuhan Kita menjadi orang-orang saleh Di hadapan Tuhan Karena kita akan kembali lagi pada Tuhan Bukan hanya itu saja Ternyata setiap orang Yang di dalam dirinya Terpercik atau Terselubung atau bersemayam Di dalam dirinya Terdapat roh kudus Maka orang itu dapat melakukan Sembilan perkara Perkara pertama Orang itu dapat Berkata dengan hikmat Jadi orang-orang Dimana roh Yang ada pada dirinya Bersenayam roh kudus Percikan api roh kudus Maka orang itu Dapat berkata-kata Dengan hikmat Lalu yang kedua Yaitu berkata-kata Dengan pengetahuan Orang-orang Yang bersemayam Di dalam dirinya roh kudus Dia dapat berkata-kata Dengan pengetahuan Dengan ilmu Yang ketiga Dia akan mengalami Iman Supranatural Entah lewat mimpi Atau entah lewat pandangan Apapun Dia akan mengalami Iman secara Supranatural Yang keempat Dia akan memiliki Kemampuan Kuasa untuk Menyembuhkan Untuk menyembuhkan Sakit-penyakit Segala sakit-penyakit Yang diderita Akan sembuh Dalam nama Tuhan Yesus Yesus yang sudah Mencurahkan Darahnya Sudah mencucurkan Darahnya Tujuh kali Untuk menebus Umat manusia Untuk menolong Umat manusia Atau menyembuhkan Manusia Setitik Darah Yesus saja Yang tercurah Dalamku Segala sakit-penyakit Dalamku Sembuh Atas Nama Yesus Sakit-penyakitku Sembuh Jadi orang Yang memiliki Tuntunan Roh Kudus Dia dapat Melakukan Kuasa penyembuhan Lalu yang kelima Dia mampu Mengadakan Mujizat Dimana Bila mana Di dalam Seseorang Terdapat Roh Kudus Yang bersemayam Di dalam dirinya Maka orang itu Dapat melakukan Mujizat 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 Yang tidak Masuk logika Kok bisa Seperti itu Kok aneh ya Kok Kayak gini Itu adalah Mujizat Mujizat Yang tidak bisa Dilakukan manusia Hanya mampu Dilakukan Roh Kudus Apalagi Bila mana Roh Kudus itu Ada di dalam Yang ke-enam Untuk Untuk Bernubuat Yang ke-tujuh Untuk Membedakan Macam-macam Roh Dengan adanya Roh Kudus Yang bersemayam Di dalam Kau bisa Membedakan Antara Roh baik Dan roh jahat Antara Roh Yang Kurang benar Dan roh benar Anda bisa Membedakan Yang ke-delapan Berkata-kata Dalam Bahasa Roh Siapa Ini Dari Kamu Yang Belum Tahu Bahasa Roh Tahu Ya Bahasa Roh Jadi Bahasa Roh Itu Adalah Ungkapan Roh Kita Bahasanya Roh Kita Untuk Berinteraksi Dengan Bangsa Roh Dengan Roh 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 Yang Lain Seperti Manusia Yang memiliki Bahasa Manusia Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Jawa Itu Bahasa Manusia Roh Itu Juga Punya Bahasa Roh Untuk Berinteraksi Jadi Bahasa 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 Inggris Bukan Bahasa Jawa Bukan Bahasa Madura Bukan Bahasa Cina Tapi Bahasa Roh 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 Dan Roh Lain Itu Tahu Yang Kesembilan Yaitu Untuk Menaksirkan Bahasa Roh Ternyata Ada Orang-orang Tertentu Yang Mampu Menaksirkan Bahasa Roh Bahasa Roh Segala Bahasa Roh Itu Ada Artinya Ada Maksudnya Dan Orang Yang Mampu Mengartikan Bahasa Roh Adalah Orang-orang Yang Bersemayam Di dirinya Roh Kudus Terima Kasih Karena Sudah Mau Tonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Subscribe Dan Like Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Terima Kasih